Ya pemirsa, kawasan hutan mangrove Pangkel Babu merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Tanjung Jawa Barat. Untuk tahun ini ada dua destinasi wisata yang akan didorong di Sparpora, Tanjung Barat menjadi desa wisata. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set of box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Agar kata saya Rinda Udina pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV, inspirasi kita. Kawasan wisata hutan mangrove Pangkel Babu Desa Tunggal 1 menjadi destinasi wisata favorit bagi wisatawan dalam daerah maupun luar daerah. Suasana yang dingin dan sejuk memberikan kenyamanan bagi para pengunjung. Tak hayal ini pun membuat wisatawan silih berganti mengunjungi wisata hutan mangrove Desa Pangkel Babu tersebut. Tahun ini Kabupaten Tanjung Jambung Barat mendorong dua destinasi wisata yang akan menjadi desa wisata, yakni wisata embung Desa Muntialo dan kawasan wisata hutan mangrove Pangkel Babu. Kabit Pariwisata di Sparpora Tanjung Jambung Barat, Trengga Sekarsari, mengatakan di Tanjung Jambung Barat ada dua wisata yang diajukan menjadi desa wisata. Untuk saat ini yang akan didorong yakni kawasan hutan mangrove Pangkel Babu, karena sudah ada beberapa kriteria yang sudah masuk di dalam kawasan desa wisata itu sendiri. Untuk kedepannya kawasan hutan mangrove ini juga akan digunakan tarif retribusi kepada para pengunjung, dengan demikian juga dapat menyerap PAD dari sektor wisata. Di Tanjung Barat itu kita masukkan dua untuk desa wisata, pertama itu mangrove Pangkel Babu, yang kedua mangrove Desa Muntialo, embung wisata. Cuma yang kita galakkan sekarang itu mangrove Pangkel Babu, nah itu sudah ada kriteria-kriteria dari aplikasi dari pusat, itu apa-apa yang harus dipenuhi. Kemarin kita juga sudah turun bersama tim kemarin untuk pemenuhan data-data dukungnya, jadi sepuluh dimasukkan. Jadi berdasarkan uploadan kita nanti di sana bisa memilah ini masuk desa wisata. Sementara itu, sejumlah warga desa tunggal satu menyambut baik adanya desa wisata ini. Terkhusus di kawasan hutan mangrove Pangkel Babu tersebut, warga berharap jika telah ditetapkan menjadi desa wisata, maka fasilitas juga harus dilengkapi. Ya, kalau tidak ada anugerah desa wisata. Kalau kami ini asal dibina dari pemerintah, siap. Sangat siap sekali karena untuk mendukung wisata kitanya banyak yang bisa kita buat. Sebagai kami STM, kami di sini, kami berguyurlah untuk menyadari bahwa wisata ini takal dipergunakan oleh pemerintah daerah. Kami mengucapkan juga terima kasih kepada pemerintah daerah, agar untuk kedepannya semakin maju dan semakin baik. Bukan atas nama STM Tangkel Babu saja, untuk seluruh kebupaten dan juga pembarat. Semoga pemerintah. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.